Jika dipikir dengan mendalam Sariko seperti ini terpuji di kalangan ulamu balaguh Cara-cara yang dipakai dalam sariko ini terdiri dari beberapa Yang pertama, al-nakul Yang kedua, al-ziyadah Kemudian yang ketiga, mubayalaguh Yang keempat, al-qol Kemudian yang kelima, kasyab Nah yang pertama, al-nakul Al-nakul, yakni memindahkan makna dari satu mausuf Orang yang disifati Atau orang yang disifati Pada yang lain Contohnya, yakni Syair Abu Tayyib Yang mengambil makna syair Bapari Dengan cara memindahkan mausuf yang dimaksud pada yang lain Contohnya, yaitu Yadisan najiru alaihim Wahuwa mujarrad An gandihi Faka'annama huwa mukini Nah sedang, syair Bapari Yang dimaksud adalah Adalah Mausuf yang dimaksud dalam syair Bapari Adalah Para musuh yang terbunuh Namun pada syair Abu Tayyib Mausuf diganti dengan pedang yang penuh dengan darah Asuma Be'ziyadah Yang kedua, itu ziyadah Apa itu ziyadah? Menambahkan makna lain yang dapat mempercindah makna yang diambil Nah contohnya Ada Mengutip syair dari Abu Tayyib Yang mengambil makna syair lain Namun Ia masih menambahkan makna-makna tertentu Metanya Wazul Wazulilet Ukuban Uqban 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 Uqba ubay Uqban Mokeras Uqbal Uqban Un Pada dua syair ini Terdapat beberapa makna Terdapat beberapa makna Yang ditambahkan Sebenarnya memperindah makna yang diambil dari syair lain Yaitu Yaitu Illa anna ha lam tuqotil Kemudian Aqo maz ala qoyak Fiddi ma'ina wahil Syair yang lain yang diambil maknanya adalah Wa taro qoyira ala asariya Ra'ya'ini fiqati an satuma Satuma Nah seperti itu Kemudian Yang ketiga Mubalaghah Apa itu mubalaghah? Mubalaghah menambahkan makna yang lebih umum Daripada makna syair pertama Yang diambil maknanya Contohnya perkataan dari Abu Nawas Contohnya Alaysa'allallahi Dimudstankir Ayyajma'al alam fi wahidin Pada syair ini Terdapat makna yang lebih umum Yaitu al-alam Yang didalamnya tercapuk manusia Sebagaimana makna syair Jair Jarir Yang diambil Abu Nawas Yaitu Kata-kata manusia dalam syair itu Sudah tercapuk dalam makna alam Nah dikatinya Nah kemudian Yang ke Tempat Al-Qolb Apa itu Al-Qolb? Al-Qolb adalah Makna yang diambil Contoh perkataan dari Abu Tayyib Nah perkataan ini merupakan Kebalikan makna Perkataan dari Abu Syih Yang diambil Abu Tayyib Yaitu Ujidu al-mulama Fahu Fihawata Zidha Hubban Lidhikrik Fal yalumuni Al-luwam Fal yalumuni Al-luwam Sekadar Yang tadi dari Al-Qolb Kemudian Yang kelima Tashabu Dan yang terakhir Tashabu Yakni menambahkan Keserupaan antara Makna kalimat pertama Yang diambil Dan makna kedua Yang diciptakan Contohnya Perkataan dari Abu Tayyib Perkataan dari Abu Tayyib Pada perkataan itu Terdapat Keserupaan Dengan makna Perkataan Jarir Yang diambil Abu Tayyib Yaitu Fala yamna'uka Min Arabi Lihahum Sawa'un Azul'amain Uwal'khimar Nah pada Dua perkataan ini Terdapat Makna yang serupa Yaitu Yaitu Khidob Dan Qonah Hakata Mungkin itu Ini itu dari Saya Penjelasannya Cukup Ringkas Tapi semoga Bisa dipahami Dengan Baik Mungkin itu Dari Saya Sekian